Selamat pagi, ini adalah proses nyang-nyangan Proses nyang-nyangan transaksi Jogli Yang kita lupa salah patut Ya patut tak ada Itu harganya bos Yang bebon itu 2 juta Sementara yang itu Tidak ada yang ada yang berboh Gantar ini ngobrolnya 18.18.000 Yang bebon itu yang diapetnya kemarin Malah gak ada berapa-apa Ini yang ada yang diapetnya Ini yang bebon itu yang diapetnya Ini bubunnya mitanya 800.000 ditawar 500.000 rupiah Karena minus ya Misalnya metret Ini kalau telaten bisa sembuh Oke kita salam dulu ya Menyapa seluruh dulur Seluruh bos-bosku semuanya Dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam ngarit Ini informasi pagi hari ini ya di Pasar Wagitulaan Oke tidak lupa juga kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bagi umat muslim dimanapun berada Ini adalah suasana pagi bosku di Pasar Wagitulaan pada hari ini Waktu menunjukkan pukul setengah tujuh kurang lima menit Setengah tujuh kurang lima menit Suasana pasar pagi seperti ini Hari ini Sabtu wakil tanggal 23 April 2022 Oke kita lanjutkan lagi ya bosku Jantan dan betina Yang jantan ini Yang jantan ini Yang jantan yang putih ada hitam-hitamnya Itu harga yang jantan Rp61.600.000 Yang betina itu Rp850.000 Oke lanjutkan ini bosku Ini betina ya Betina dua ekor Kecil-kecil Harganya Rp900.000 Dua ekor Tapi itu krabbingnya Mantap-mantap pokoknya Kemudian kita lanjut lagi nih Dari mobil bos Dua ekor Ini betina semua Merah-merah Ini dua ekor Rp14.50 Semboh hitungannya Piro sijinnya pokoknya Dua ekor Rp14.50 Rp1.450.000 Dua ekor Merah-merah Mantap ini Ini proses nyangan-nyangan bos Ini tadi kami baru turun dari mobil langsung Banyak penawaran-penawaran dari para juragat-juragat ya Karena ini dari pedagang-pedagang lokal Nah ini informasi harga hari ini Untuk yang kendet itu hitam Itu jantan bosku Harganya tadi mintanya Rp14.000 Rp1.400.000 Karena minus ya Jantan sangklin Lanjut ini Ini bagus bos Bagusan Kepala hitam Kaki-kaki besar-besar Ini mintanya Rp22.000 Rp2.200.000 Makin nego-nego Oke ini kita agak turun sedikit ya Kita turun ke Gapura Gapura Pasarwagi Tadi kita dari atas sana itu Nah sekarang kita turun ke bawah sini Karena pergerakan kambing sudah mulai ke bawah ya Sudah mulai di Gapura Lebih banyak ada kambing lebih besar itu bos Masih di Gapura Pasarwagi Tuhan Ini kita coba cari informasi harganya dulu ya Kambingnya mau hantap-hantap bos Gemuk ya bagus nih Kalau pala hitam beli ekor Super-super Hantap Ini suaranya bising sekali Karena tergantung suara orang beraci bos Beraci tuh motong kayu Bising sekali Pak Wintenan Pak Tiga-dua mas Ini tiga-tiga Tiga-dua Ini tiga-tiga Ini tiga-tiga Pak Parman mandat Oke sekarang kita geser lagi ke bawah ya Karena pergerakan kambing mulai ke bawah Kita ngikutin ke bawah Suasananya seperti ini bos Sudah mulai bergerak turun ke pasar ya Bergerak turun ke pasar Oke kita itu tanya kambingnya Bapak Apri Boyongan ini Selikor seket kali ini Mening Dua juta seratus lima puluh Dapat dua ekor jantan dan kubina Kemudian lanjut lagi Ini bos Ini boyongan anaknya Bagus-bagus kayaknya Kita coba dekati ya Kok ini boyongan kok? Boyongan Jantan sekolah ini Jantan sekolah ini Iya Pintan kok ngotong ini 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 Tidak tahu hari ini banyak kambing sangkler Di pulaan Ini jantan ini sangkler Drog Kemaluannya satu ya sangkler itu Ini minta 17 1,7 juta sahaja Besar Suasana pasar wakir ini seperti ini bos Semakin kita bergerak ke bawah Di bawah Sepertinya sudah mulai rame ya Namun informasi dari para bakul hari ini Harga masih relatif murah Ini kita coba mengungak ya Mengungak para juragan-juragan dari luar kota Nampaknya mobilnya sudah pada penuh Ini ada krosbur besar juga Tapi tidak tahu siapa yang punya ini Di pinggiran Parkiran mobil ya Di pasal kecualaan Oke suasananya seperti itu bos Kita kembali lagi ya Ke kambing Oke kembali lagi tuh bambun bos Bapun minta 16 Tapi minta 600 Tuh tampaknya seperti itu Huyo juga bisa Suasana sini rame banget bos Oke ini suasana di pintu masuk pasar lagi ya Ini ada bagus ya bos Kecil itu mintanya 16 Bagus tapi gak bagus ya Ini mintanya 16 Seperti ini penampakan kambingnya Panjang Sudah Bukan 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 Oke kita lanjutkan ini Crossbur Crossbur Bakalan Ini nampaknya Sudah mau laku itu Coba kita tanyakan dulu ya Harganya ini piro Pak Dini Oke bos bosku semuanya Dimanapun anda berada Kita saat ini Sudah berada di arena pasar ya Pasar Wakit Tulaan Banyak yang belum tahu Pasar Wakit Tulaan itu Di kecamatan Tulaan Kabupaten Pacitan Ya Ini suasana kayak gini Ini suasana Kamping-kamping jantangnya Seperti ini Ya Nanti kita coba lihat Bentuk-bentuknya Seperti apa Oke kita mulai dari ini Ini Gianteng kayaknya ya Kepala hitam Gianteng tapi Sempulung kere Nah seperti itu Bentuknya seperti itu Bosku Nah ngablak-ngablak juga bisa Ini informasi Harganya tadi Tiga dua Tiga juta Dua ratus Tiga juta dua ratus Kampingnya gemuk Bagus Kaki-kakinya kokoh Kemudian pindah ini bos Kamping-kampingnya gede lah Sedengkan ini Kamping-kamping sedengkan Sedang-sedang Ini minta dua empat Dua juta empat ratus Masih nego-nego Pinten ini Yang perso Dua perak Ini walulikur Dua juta delapan ratus Yang ini kok Tiga juta Ini yang kepala hitam Tiga juta Mencolok-mencolok Untuknya pak dalamnya Untuk? Ada yang geriongian Tentang 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 Nomor teleponnya Buat Tentang Tentang Pesan-pesan Pinten 0838 4523 2631 Tentang Lanjut Tiki Bos Tunggu WB2 Glew Glew Mening Ini Dibandrol 37 3 Juta 700 Megu Los Pokoknya Di pasar Waki Itu Diutamakan Jendengan Datang Langsung Sepertinya Kalau Penjualan Penjualan Online Itu Disini Pedagang Lokal Tidak Melayani Ya Oke Seperti itu Suasananya Hari ini Murah-murah Sekali Bos Memang Ya Ini Kayaknya Banyak Kamping-kamping Yang Tidak Begitu Laku Ya Karena Mungkin Masih Rugi Ya Karena Informasi Dari Para Bakul Hari Ini Harganya Relatif Lebih Murah Dibandingkan Wagi Yang Lalu Lalu Ini Dua Ekor Cuma Minta Tiga Setiga Dua Tiga Dua Tiga Juta Dua Ratus Dua Hektar Menurut Dini Bos Tiga Juta Dua Ratus Saja Dua Ekor Berarti Piro Kemudian Lanjut Ini Bos Ya Ini Juga Kamping Kamping Sedulah Nanan Kamping Kamping Kelas Potong Ya Modelnya Seperti Itu Tadi Mitanya 17 1.700.000 Sama Dini Itu Minta 17 1.700.000 Nah Seperti Itu Suasananya Hari Ini Ya Monggo Mungkin Kalau Masih Harganya Seperti Ini Disarankan Jangan Semua Kalau Mau Berbelanja Monggo Ya Kalau Wagi Depan Masih Seperti Ini Berarti Kamping Masih Murah Dan Cocok Untuk Belanja Oke Ini Ada Kambing Jumbo Lagi Jumbo Bagus Juga Ini Informasi Harga 38 3.800.000 Itu Penampakan Kambing C Lek Sisi Piro Gane Terus Setengah Gampingnya Penampangannya Glew Glew Semas Nego Nego Oke Oke Kita Coba Keluar Lagi Di Waktu Siang Ini Waktunya Sudah Sekitar Setengah Sepuluh Setengah Sepuluh Siang Suasana Di Luar Arena Pasar Seperti Ini Di Gapura Masuk Di Pintu Masuk Pasar Wakil Disini Pukul Setengah Sepuluh Ini Pukul Setengah Sepuluh Suasana Seperti Ini Di Pintu Masuk Yang Tadi Pagi Umpel Pelan Itu Ya Ini Suasana Siang Bos Kambing Cross Cork Ada Kambun Minta 700.000 Seperti Itu 700.000 Betina Kenampakannya Seperti Itu Ini Jam Siang Jam Obrol Obrol Pokoknya Ini Babon Laki Babon Juru Ini Tanya 6 Likor Seket 2 6 50 000 Ya Harus Ini Kayaknya Kalau Untuk Runding Ya Oke Mohon Maaf Hari Ini Kita Hanya Bisa Memberikan Informasi Seperti Itu Bos Ini Kita Bos Semoga Lagi Depan Di Lagi Kita Bisa Memberikan Informasi Lagi Kepada Bos Bos Semua Dan Semoga Informasinya Bermanfaat Ini Kita Mau Perjalanan Pula Ya Ini Kita Naik Ke Atas Sana Ke Jalan Raya Oke Sambil Pulang Ini Ada Babon Jumbo Hamil Bos Yang Minat Monggo Ini Bubro Jadi Dirk Serapayu Ini Selawih Selawih Terima kasih Assalamualaikum 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 Semoga 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 Bapak Semuanya Diberikan Kesehatan Belum Kelancar Mencarikan Rezeki Ya Terima Terima Kasih